Teman-teman pencinta kota wisata Labuan Bajo, pada video kali ini kita coba mengupdate sesuatu yang berbeda di kota Labuan Bajo Kalaupun pada video kami sebelumnya mengupdate perkembangan Labuan Bajo menjelang KTT ASEAN yang ke-42 pada siang hari Namun pada kesempatan kali ini coba kami mengupdate situasi pada malam hari Dimana di kota Labuan Bajo pada malam hari semua lampu jalan sudah mulai menyala teman-teman sekalian Kita lihat kami sekarang berada di Jalan Soekarno Bawa akan menuju ke Hotel Meruora Dimana hotel ini menjadi salah satu hotel yang akan dilaksanakannya atau tempat dilaksanakannya KTT ASEAN yang ke-42 di kota Labuan Bajo Cukup rapi ini teman-teman di kiri kanan trotoar yang ada di Jalan Soekarno ini sangat bersih Kiranya ini terus tetap terjaga sampai pada hari puncak pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 Perlu kami informasikan juga untuk menjamin kelancaran pelaksanaan KTT ASEAN di kota Labuan Bajo Pihak amanan telah mengalihkan jalur lalu lintas yang sebelumnya dari kampung ujung akan menuju ke puncak waringin Lalu menuju ke Patung Komodo Namun sekarang sudah dialihkan dari arah Patung Komodo akan menuju ke Jasko dan akan turun menuju ke BRI ataupun BNI Lama Kita harus mengambil jalur kanan menuju ke Pasar Lama dan terus akan kita sampai ke Hotel Meruora yang menjadi tempat pusat pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 Setelah itu kita akan terus naik ke pusat Gruner kampung ujung dan akan naik ke puncak waringin Nanti akan keluar lagi di Patung Komodo Mohon kiranya teman-teman memahami ini sehingga tidak terjadinya kemacetan di jalan raya Tidak lupa kami ingatkan kepada AC KAEDaku, saudara-saudaraku yang menggunakan kendaraan Roda 2 Untuk tetap menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan atau spira motornya Sehingga keselamatan kita tetap terjaga di jalanan Untuk saudara-saudaraku AC KAEDaku yang ada di Kana Rantau Ini adalah informasi terkini khususnya situasi pada malam hari yang ada di Kota Labuan Bajo Menjelang pelaksanaan ASEAN Summit atau KTT ASEAN yang ke-42 Dari Kota Labuan Bajo kami ucapkan salam sehat, salam sukses dan jangan lupa bahagia untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!